Jadi pagi-pagi pulang nantar anak sekolah Mangkas ini nih Apa namanya? Tapi ada aja Alhamdulillah Masih banyak aja sih Ada lah, lihat sobat Pepaya jantan Tuh bunganya kayak gitu Halo, Assalamualaikum Kembali lagi dengan kreasi channel hadir ya Sobat, ikutin berkebun saya hari ini yuk Saya mau ngapain aja Ikutin video ini sampai selesai ya sobat ya Seperti biasa sobat Setiap naik ke atas kebun Saya tuh ngecek-ngecek dulu tanaman-tanaman Memastikan semuanya baik-baik saja Jadi semua saya biasa Saya intip-intip dulu nih Seperti ini ya Keliling satu persatu diperhatikan Berharap semuanya baik-baik Dan sehat-sehat saja Jangan sampai kena hama Nah sobat non-kreasi Kembali lagi kembali lagi ya Aku tadi pagi-pagi pulang nantar anak sekolah Mangkas ini nih Apa namanya Daun kelor ya Yang ada di teras Nggak saya videokan Karena terasnya di bawah Banyak lalu-lalang orang lewat Aku malu kalau video rame-rame di Banyak orang ya Jadi Aku pangkasin aja tadi Terus aku bawa naik Alhamdulillah lah Nanti bisa di sayur bening ya Alhamdulillah Enak banget loh ini Aku suka banget juga Sama Daun Oke loh Enak banget Dibening enak Di Apa namanya Dibikin Itu juga enak sobat Dibikin Kayak omelette gitu ya Enak banget Alhamdulillah Sedikit Dan Lanjut yuk Aku Mau berkebun apa hari ini Ya sobat ya Tadi sudah Diawali dengan Beberapa Shooting-shootingan ya Ini Udah gede sih Cuman Kayaknya masih sayang Aku panen Ada dua yang gede banget Sobat Masya Allah Alhamdulillah ya Nah Ini Kemarin aku mindah-mindahin Pot-pot disini Sobat Apa nih Daun bawang Daun bawang Sama seledri-seledrian Sekarang ngumpulnya disini Karena disebelah sana Agak adem Ya karena disana Dinaungi sama paranet Mereka itu kan Suka panas Jadi aku pindahin disini Perkucaian dan Daun bawang Tapi yang digantung Masih ada ya Disana Tetep Nah nih Daun bawang Kemarin Abis ganti Media tanam Sobat Karena Media tanamnya Yang dulu Sudah sangat Apa ya namanya Sudah sangat Keras Sangat padat Jadi mereka tuh Karena musim hujan Banyak yang pada Busuk Kemarin nih Pada busuk nih Baru saya Selametin nih Yang sehat-sehat Saya tanam ulang lagi Saya ganti media tanamnya Media tanamnya Menggunakan Sekam bakar Sekam mentah Sama media tanam Tanah Yang siap pakai Banding Satu banding Satu aja Semua ya Nah Jadi dia tuh Gak suka yang tanah padat Kalau mau sukses Nanam daun bawangnya Jangan padat tanahnya Harus yang Sangat poros gitu Jangan sampai Menyimpan air Apalagi musim hujan Mereka sangat rawan Akan busuk Batang Busuk akar Kemarin ini kan Ada disini Dua dompol Satu dompolnya Udah gak selamat Ini juga Ini juga Nah sekarang Alhamdulillah Ini udah Sekitar 5 hari Dipindahin Alhamdulillah Sepertinya Segar Dan perkucaian Juga Kucai sih Sebenarnya Dia tahan ya Panas Gak terlalu Lewel juga Tapi sebaiknya Sebenarnya Matahari Lebih Lebih Segar Ini bunga-bunga Ini tuh Pada rontok Bunga-bunga Apa namanya Oyong Masya Allah ya Tuh kucai Nah Aku apa-apa aja Hari ini Tuh kemarin Mindah-mindahin Yang disebelah sana Sobat Jadi ada cabai Oyong Kupindahin kesini aja Disana yang masih Kosong-kosong Jadi tanamannya ya Biar ngumpul Yang ini Ini oyong Ternyata kemarin Juga menguning lagi Sobat Kemarin ada yang Bunga mekar Tadi sore Udah saya bantu Penyerbukan Mudah-mudahan Ini jadi Kita kan ngapain Aku langsung Ngambil dulu Ini ya sobat Ada sedikit Kecang panjang ya Panennya gak banyak Karena yang lain Masih kecil-kecil banget Karena kemarin Setelah saya pupuk Baru pada berbunga-bunga Lagi langsung Banyak banget Pupuk yang pakai Nasi itu loh sobat Muncul banyak banget Bunga-bunga Dan Daun-daun Buah-buah baru Insya Allah Masih banyak banget sih Nanti malah panennya tuh Kayak baru lagi ya Banyak banget Ya Ini waktu itu Saya Panen Ngupuk mereka pakai Nasi basi Nasi sisa ya Ini aku panen dulu Yang sudah agak gede-gede Alhamdulillah Masih ada Ini panen ke Tujuh apa ke delapan ya Lupa saya Pokoknya udah kebanyak Banyak ini Rekor Udah berkali-kali Panen Masya Allah Masya Allah Terus-terusan ya Panennya Kacang panjang Keliatannya Gak banyak Tapi banyak aja Kadang saya Kemarin-kemaren Juga pengen Ngelalap Saya ambil aja Sobat Tuh Banyak banget Sobat nih Baru-baru nih Setelah habis Dipupuk pakai Nasi kemarin Muncul Bunga-bunga baru Membawa buah tuh Banyak banget Banyak banget Banyak banget kan Habis dipupuk Nasi basi Banyak banget Calon bunga Buahnya Masih kecil-kecil nih Nanti mungkin Panen ke delapan Atau ke sembilan tuh Udah lebih banyak lagi Panennya Ya Ini panen ke tujuhnya Gak terlalu banyak Tapi kemarin Emang udah Saya ambilin Nicil Buat lalap Tapi ada aja Alhamdulillah Masih banyak aja Masya Allah Tuh Banyak banget Sobat nih Buah-buah mudanya Nanti Panen lagi Masya Allah Gak syat banget ya Pupuk Pupuk apa namanya Pupuk nasi basi Sama POC POC buatan sendiri Gak syat banget Nanti banyak nih Mudah-mudah banget Masih Ya nanti panen lagi nih Uh Banyak banget Yang berbunga-bunga Masih banyak banget Tuh Masih banyak bunganya Nih Pupuk nasi basi Jangan dianggap remeh ya Sobat ya Tuh Tuh Sampai bawah-bawah bunga Buah Tuh rame nya Calon buahnya Tuh Banyak banget kan Tuh Sampai bawah-bawah Rame lagi nih Nanti panenan selanjutnya ya Nantikan episode selanjutnya ya Untuk panen si kacang panjang Yang banyak banget Calonnya Oke Kalau sekarang sedikit dulu Panennya Tapi lumayan Seikut ya Ini cabai Disana gak sehat Ini baru saya ganti media tanam Mudah-mudahan nanti sehat Setelah ganti media tanam Ini sudah ada buahnya satu ya Mudah-mudahan nanti Pada jadi Disini nanti dipupukin terus Ya Oke Kita ke sebelah sini ya sobat Oh iya ini aku update kangkung ya Kangkungku Tuh Siap berapa hari nih Sudah lupa ya Sepertinya delapan hari Sudah mulai tinggi-tinggi Sudah keluar daun Sejatinya Daun kangkungnya Sudah gak becabang dua Sudah menjadi kangkung kecil Alhamdulillah Seledri Ya Subur banget seledrinya Insyaallah Kita ke sebelah sana ya sobat Sebelah sana Masih pada kosong-kosong ya Ini aku rubah disini Posisinya ada Cesim Ini Strawberry Ini strawberry Ini strawberry-nya ada lagi berbuah Tuh kecil buahnya ya Ini belum aku tambahin media tanam Tanahnya udah Sangat Kempes Ah Sini sobat Ini tuh Kemarin kan cabai disini Apa ya Ini tuh Sekarang aku rubah-rubah Ini ada bayam Perbayeman Bayam Brazil juga Untuk kunyit Mangga yang subur banget Telah ada daun Papaya Pohon papaya Sobat Aku mau ganti dia nih sobat Rencananya Ini ternyata tuh Yang aku udah gede ini Ternyata dia adalah Lihat sobat Papaya Jantan Duh bunganya kayak gini Kalau jantan kan Nanti gak jadi buah dia nih Papaya jantan Aku masih bingung nih Mau langsung aku Eliminasi Apa aku nunggu bunganya Pengen juga sih Manen bunga papaya ya Jadi aku biarin dulu deh Cuman kayaknya gak banyak Juga panen papaya juga Bunga papayanya juga ya Sedikit banget Nanti rencananya mau aku Eliminasi Ganti yang ini nih Tuh dia udah gede banget Dia numpang di Pohon Apa nih Terong Ya Banyak nih Papaya-papaya pada numpang Hidup Ada jeruk nipis Di luar Yang sudah sangat Menguning Saya mau panen Sobat Tuh Sudah menguning Wow Tuh bener jatuh Jatuhnya kesini Gak ke bawah Alhamdulillah Tuh udah menguning Banget Jeruk nipisnya Itu banyak ya Masih ada Alhamdulillah ya Itu hanya ripot kecil Buahnya Lumayan lah ya Nah Sireh Lagi rame ini Adalah Putsa Masih berbunga-bunga sih Belum pada jadi ya Masih sedikit yang jadi buah Tapi rame bunga Rame banget Terus dipangkas-pangkas Langsung muncul Ranting-ranting baru Yang membawa bunga Seperti ini Oke Disini cuman Sampai sini ya Bayem-bayem yang tadinya Pada numpuh sendiri Aku pindahin disini Jadi dua pot Nah sobat kemarin juga Aku habis semai-semai Macam-macam ya Udah mulai aku semai-semai Marin melihat teman Nanam melon Aku semai melon ini Ini melon Ini oyong Ini selada Ini cesim Tapi belum pada ini ya Belum pada sprout Karena baru Kemaren aku semai Mudah-mudahan nanti pada tumbuh Amin Belum ada tanda-tanda Nah sobatan kreasi Mungkin Berkebun saya cukup ya Sampai sini Berkebun seadanya Sekedarnya Panennya pun seadanya Karena memang belum banyak Yang bisa dipanen Terima kasih Sudah mengikuti video ini Sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe